Perkebunan kelapa sawit, memang menjadi subsektor andalan Indonesia. Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit mencatat, sejak tahun 2016 nilai ekspor sawit sebesar lebih dari 240 triliun rupiah. Dari sisi poluma, produksi minyak sawit mentah, atau CPO dan produk turunannya, mencapai lebih dari 25 juta ton, ini menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Bersama Malaysia, Indonesia menguasai 80% total produksi minyak kelapa sawit mentah di dunia. Dalam satu hari, kadang ia harus ikut memanen hingga 3 hektare, memupuk sebanyak 12 sak, dan menebas dahan seluas 1 hektare. Jika semua pekerjaan itu tak selesai dalam satu hari, mandor akan memotong upahnya. Di beberapa perkebunan, anak-anak juga dipekerjakan, meski hal ini juga menyalahi standar praktik industri kelapa sawit yang dirumuskan dalam RSPO. Usia berapa sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2? SD. Kelas 2 SD. Ngapain aja sih? Ambil berondolan. Ambil berondolan. Caranya gimana sih? Kumpulan berondolan. Dikutip. Dikutip. Bermasukkan di goni. Masukkan di goni terus? Dibawa. Dibawa kemana? Keluar. Keluar. Terus kumpul di mana? Dekat buah. Biasanya sehari berapa banyak, berapa goni yang ada di goni kan? 5 goni. 5 goni. Kira-kira beratnya berapa itu? Tahu gak? Enggak. Berat. Berat sekali? Sampai dibawang tiba, Pak. Oh, sampai dibawang.